Kepala Dinas Kepedudukan dan Pencatatan Sipil Eko Harijat Miko menoturkan, pihaknya melakukan jemput bola ke sekolah untuk menjaring siswa yang belum memiliki EKTP. Eko berharap semua warga yang belum memiliki EKTP dapat segera memiliki EKTP, sehingga mereka memiliki identitas diri dan dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu tahun 2024. Ini sangat bermanfaat untuk siswa kami dalam mendapatkan haknya sebagai warga negara. Karena memang ini kan pembuatan kartu identitas penduduk ya. Kartu identitas penduduk ini kan merupakan hak mereka sebagai warga negara untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas yang lain. Mungkin harapannya seperti apa dengan adanya ini, Pak? Harapan kami prosesnya semoga tidak lama, jadi EKTP-nya segera jadi. Yang kedua, continue. Nanti tiap tahun ada. Kalau hari ini ada sekitar berapa siswa dan kelas berapa sampai kelas berapa? Ini yang ikut perekaman sekitar 200-an siswa dari kelas 11 dan kelas 12. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Terima kasih.